Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif namun sebelum kita lanjutkan jika kalian merasa bahwa channel ini atau video ini bermanfaat untuk kalian dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa membantu kalian semua dalam memahami materi pelajaran dengan cara menekan tombol subscribe kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian Oke sahabat ekselen disini kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan bulat dengan pangkat bulat positif nah ini adalah ada beberapa sifat yang memang kalian harus ingat harus paham gitu ya karena ini kalau boleh saya bilang ini juga termasuk di dalam dasar matematika jadi kalau kalian tidak bisa atau tidak paham tentang sifat-sifat bilangan bulat nah kalian juga pasti akan mengalami hambatan atau kendala dalam mengerjakan sosial matematika jadi ini wajib kalian paham ya Nah sahabat ekselen disini satu sudah menuliskan ada enam ya ada enam sifat sifat apa maksudnya enam sifat bilangan dengan pangkat bulat positif sifat yang pertama itu adalah Oke kita baca dulu jika M dan N itu adalah anggota A maksudnya jika M dan N disini adalah anggota dari bilangan asli dan A B itu adalah anggota dari bilangan real maka berlaku sifat berikut sifat yang pertama adalah sifat perkalian jika A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N maka dia akan sama dengan A M maksudnya pangkatnya tinggal kita jumlahkan yaitu M kita tambahkan dengan N ya dengan cetatan bahwa disini bilangan bilangan pokoknya harus sama jadi disini harus sama-sama A nah jadi kalau dia sudah sama maka apa namanya pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja ya Bagaimana kalau dia tidak sama kalau dia tidak sama ya misalkan sini A pangkat M dikalikan B pangkat N ya tentu saja sifat ini tidak berlaku jadi dia harus sama ya artinya bilangan pokoknya harus sama Oke yang kedua ada namanya sifat pembagian Nah jadi kalau tadi ada sifat perkalian pangkatnya tinggal kita jumlahkan kalau dia dikalikan Nah kalau kalau untuk pembagian berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan dengan cetatan bahwa bilangan pokoknya juga harus sama jadi dia sama-sama A disini nanti A pangkat M kalau kita bagi dengan A pangkat N dia akan sama dengan A pangkat M dikurangkan dengan N sifat yang ketiga itu adalah sifat pemangkatan artinya jika ada A pangkat M kemudian kita pangkatkan lagi dengan N ya dia sudah pangkat M kemudian kita pangkatkan lagi dengan N maka hasilnya akan sama dengan A pangkat jadi pangkatnya tadi tinggal kita kalikan maka dia akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan N oke untuk sifat yang keempat sifat perkalian dan pemangkatan nah disini nah unsurnya disini ada A kita kalikan dengan B kemudian kita pangkatkan dengan M ya A kali B pangkat M maka bentuk ini juga bisa kita tuliskan dengan A pangkat M jadi kita pangkatkan satu-satu A pangkat M kita kalikan dengan B pangkat M ingat ini hanya berlaku kalau operasinya dalam bentuk perkalian jadi sesuai namanya sifat perkalian dan pemangkatan kalau dia penjumlahan nah itu tidak berlaku ya artinya kalau A ditambah B pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah B pangkat M nah itu sudah salah ya jadi ini hanya berlaku untuk perkalian saja nah kalau seandainya A punya pangkat lagi kita kalikan B juga punya pangkat kemudian dipangkatkan lagi jadi pangkatnya tinggal dikalikan saja jadi P ini kita kalikan dengan M kemudian K nya untuk B nya kita kalikan juga dengan M maka kita dapatkan A pangkat P kali M dikalikan dengan B pangkat K dikalikan dengan L sifat yang kelima adalah sifat pembagian pemangkatan jadi kalau tadi ada perkalian disini ada pembagian jika A kita bagi dengan B kita pangkatkan dengan M nah ini tinggal kita pangkatkan satu-satu kemudian kita bagi jadi A pangkat M kita bagi dengan B pangkat M ya kalau seandainya A nya juga berpangkat misalnya pangkat P kita bagi dengan A pangkat K misalnya kemudian dipangkatkan lagi dengan M nah ini juga bisa ya tinggal kita kalikan saja A pangkat P kali M kita bagi dengan A pangkat K kali M nah kira-kira seperti itu ya nah kemudian tambahannya lagi ini ada dalam bentuk akar jadi kalau seandainya bertemu dengan bentuk akar akar N dari A pangkat M jika kita ingin menghilangkan tanda akarnya maka dia akan menjadi A pangkat M per N ya A pangkat M per N nah sahabat XLN supaya kalian lebih paham kita langsung lihat contoh soalnya contoh yang pertama kita coba dengan soal yang sederhana dulu sambil kalian mengingat sifat-sifatnya oke soal yang A 4 pangkat 3 kita kalikan dengan 4 pangkat 2 oke sifat mana yang kita gunakan jawabannya adalah sifat per kalian yaitu jika A jika A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja M ditambah N dengan catatan tadi bilangan pokoknya harus sama ya karena disini sudah sama-sama 4 maka kita 4 pangkat 3 kalau kita kalikan dengan 4 pangkat 2 oke maka hasilnya itu adalah 4 pangkat 2 ditambahkan dengan 3 ya dia akan sama dengan 4 pangkat 5 oke nah kemudian kita lihat lagi untuk yang B yang B A pangkat 4 kita bagi dengan A pangkat 2 sifat mana yang kita gunakan yaitu sifat pembagian yaitu A pangkat M kalau kita bagi dengan A pangkat N maka dia akan sama dengan A pangkat M dikurangkan dengan N maka disini akan hasilnya akan menjadi A pangkat 4 kita kurangkan dengan 2 hasilnya adalah A pangkat 2 kemudian soal yang C soal yang C 3 pangkat 2 pangkat lagi dengan 4 sifat mana yang kita gunakan yaitu sifat pemangkatan sifat pemangkatan tadi jika A pangkat M pangkat lagi dengan N maka pangkatnya tinggal kita kalikan maka dia akan menjadi 3 kita tulis dulu jadi ini tadi A pangkat M kali N jadi 3 nya kita tuliskan dulu pangkatnya tinggal kita kalikan 2 kita kalikan dengan 4 maka hasilnya adalah 3 pangkat dan 8 kemudian contoh yang D A dikali B pangkat 2 sifat mana yang kita gunakan yaitu sifat perkalian dan pemangkatan katanya jika bertemu A kita kalikan dengan B pangkat M maka dia akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M ya maka ini akan menjadi A pangkat 2 kita kalikan dengan B pangkat 2 jadi A nya kita buat pangkat 2 B nya juga pangkat 2 kemudian contoh yang E disini ada pembagian ya A pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2 pangkat 4 sifat mana yang kita gunakan sifat yang digunakan tadi adalah A per B jika disini ada pangkat P disini pangkat Ki kemudian dipangkatkan lagi dengan M maka hasilnya tadi adalah A pangkat P kali M dibagi dengan B pangkat Ki kali M artinya pangkatnya tinggal kita kalikan jadi A disini 3 kita kalikan dengan 4 oke kita tulis dulu 3 kali 4 kita bagi dengan B nya 2 kita kalikan dengan 4 pangkat B 2 kali 4 maka kita dapatkan A pangkat 12 per B pangkat 8 oke contoh yang berikutnya terakhir akar 3 dari A pangkat 4 nah ini kita ingin menghilangkan tanda akarnya sifat yang kita gunakan adalah akar N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N maka akar 3 dari A pangkat 4 akan sama dengan A pangkat 4 per 3 oke pangkat yang di dalam kita bagi dengan pangkat yang di tanda akarnya oke sahabat eksilen sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua contoh soal yang kedua sederhanakan bentuk di bawah ini nah sahabat eksilen untuk soal yang A kita lihat disini ada 2 per 3 pangkat 5 oke 2 per 3 pangkat 5 kemudian dipangkatkan lagi dengan 4 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3 sifat yang kita gunakan adalah sifat A pangkat M pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N jadi pangkatnya tinggal kita kalikan ya tapi disini kan pangkatnya dia kan pangkat 5 kemudian pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi sedangkan disini sifatnya hanya pangkatnya jika dia pangkat M dipangkat N maka kan hasilnya A pangkat M kali N nah ini kan pangkatnya sudah 3 kali jadi caranya gimana ya sama ya tetap kita kalikan juga jadi hasilnya disini adalah 2 per 3 nah ini tinggal kita kalikan 5 kita kalikan dengan 4 20 kemudian kita kalikan dengan 3 kalau ada pangkat lagi kita kalikan lagi ya 5 kali 4 adalah 20 20 kali 3 itu adalah 60 jadi kita dapatkan 2 per 3 pangkat 60 nah bentuk ini masih bisa kita rubah lagi jadi kalau ada bentuk pembagian kemudian ada pangkat nah ini kan tinggal kita pangkatkan satu-satu ya 2 pangkat 60 kita bagi dengan 3 kita pangkatkan dengan 60 ini karena pangkatnya sudah besar ya 2 pangkat 60 ya kita tidak usah cari jadi jawabannya cukup dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 60 kita bagi dengan 3 pangkat 60 ya untuk soal yang B 3X pangkat 3 dibagi dengan Y kuadrat kemudian dipangkatkan dengan 5 nah disini ada kurung sebelum kita selesaikan apa namanya sebelum kita kalikan pangkatnya kita harus lihat terlebih dahulu ya disini yang pangkat 3 nya ini pangkat 3 ini ya pangkat 3 ini kan hanya milik 3X ya pangkat 3 itu hanya milik 3X jadi pangkat itu tidak bisa kita kalikan artinya sifat ini itu tidak bisa kita gunakan paham ya maksud saya jadi yang kita lakukan itu adalah nah beda dengan yang tadi kalau disini kan 2 per 3 kan pangkat 5 jadi pangkat 5 itu kan milik 2 dan milik 3 milik semuanya jadi bisa langsung kita kalikan pangkatnya gitu tapi kalau ini kalau kita lihat disini di dalamnya itu kan ada pangkat 3 itu hanya milik 3X ya jadi tidak bisa kita gunakan sifat A pangkat M kali N jadi caranya adalah gunakan sifat yang lain jadi kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu jadi kalau saya selesaikan disini ini kan ada pangkat jadi pangkatkan satu-satu jadi 3 ini kita buat jadi pangkat 3 kita kalikan disini kan ada X jadi X nya juga kita buat pangkat di 3 sifat yang kita gunakan tadi adalah jika A kita kalikan dengan B pangkat N dia akan sama dengan A pangkat N dikalikan M tadi ya G pangkat M dikalikan dengan B pangkat M jadi dipangkatkan satu-satu dulu termasuk angka juga jadi angka jangan lupa ikut kita pangkatkan juga kemudian kita bagi dengan Y pangkat 2 ya Y pangkat 2 baru kemudian kita pangkatkan dengan Li 5 oke maka hasilnya itu adalah ini tinggal kita apa namanya selesaikan maka kita dapatkan nah kita lihat disini apakah ada yang sama disini tidak ada yang sama disini ada X disini ada Y jadi dia berbeda jadi caranya gimana caranya itu adalah karena disini ada pangkatnya terluar jadi kita pangkatkan satu-satu jadi 3 ini kita pangkatkan dulu dengan 5 disini kan ada pangkat 3 disini ada pangkat 5 sifatnya tadi kalau ada pangkat pangkat lagi kan artinya kita kalikan berarti 3 pangkat 15 nah seperti itu kita kalikan dengan nah kita cek untuk X nya lagi X ini ada pangkat 3 kita kalikan lagi dengan 5 berarti 3 pangkat 15 kita kalikan dengan X pangkat 3 kali 5 juga 15 kita bagi dengan Y disini kan ada pangkat 2 nah pangkat 2 ini kita kalikan lagi ke pangkat yang diatasnya yaitu pangkat 5 tadi ya berarti kita dapatkan Y pangkat 2 kali 5 itu adalah 10 jadi jawabannya itu adalah 3 pangkat 15 X pangkat 15 per Y pangkat 10 karena pangkatnya ini terlalu besar ya 3 pangkat 15 nya kan sudah besar jadi biarkan jawabannya dalam bentuk seperti ini oke paham oke kita lihat untuk soal yang C soal yang C ada A pangkat 3 B pangkat 3 kita bagi dengan C kita kalikan dengan A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi dengan C pangkat 2 nah sahabat eksselen kita lihat dulu apakah yang kita kerjakan terlebih dahulu maksudnya kita lihat yang berada dalam kurung nah ini kan ada A pangkat 3 kali B pangkat 3 ini harus kita buka kurungnya terlebih dahulu ingat lagi jika ada pangkat disini maka kalau pangkat lagi disini ya tinggal kita kalikan saja maka 3 kali 3 itu adalah 9 maka kita dapatkan A pangkat 9 kita kalikan terus B nya ingat ya B ini kalau tidak ditulis ini pangkat 1 jadi 1 kalau kita kali 3 yaitu jawabannya T jadi A pangkat 3 kali B dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah A pangkat 9 dikali B pangkat T kita bagi dengan C nah sebelahnya kita tulis dulu ya di sebelahnya ini A pangkat 3 disini B pangkat 4 kita bagi dengan C pangkat 2 nah sahabat eksselen kalau ingat lagi ya mengalihkan bentuk pecahan dengan pecahan atas kali atas bawah kali bawah jadi kan disini jadinya A pangkat 9 kali B pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 3 B pangkat 4 kita bagi dengan C kalau dikali C dikalikan dengan C pangkat 2 nah ini tinggal kita selesaikan kita lihat disini ada yang sama A pangkat 9 dengan A pangkat 3 ingat kalau dia dikalikan pangkat kita jumlahkan maka 9 tambah 3 adalah 12 kemudian disini ada B pangkat 3 disini ada B pangkat 4 juga dalam bentuk perkalian maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan 3 tambah 4 itu adalah 7 kita bagi dengan disini tidak ada pangkatnya artinya ada 1 jadi C dikali C pangkat 2 pangkatnya juga tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2 adalah 3 jadi jawabannya adalah A pangkat 12 B pangkat 7 kita bagi dengan C pangkat 3 oke sekarang kita lihat untuk soal yang berikutnya soal yang D disini ada X pangkat 3 Y kuadrat dibagi X kemudian pangkat 5 lagi kita bagi dengan X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi dengan X Y pangkat 4 oke sahabat ekselen sebenarnya ini banyak banyak cara yang bisa kalian lakukan yang penting sifat yang kalian gunakan itu harus tepat nah disini kalau kita lihat di dalam kurungnya ini kan ada yang sama yaitu ada X pangkat 3 disini ada X maka karena ini posisinya dalam bentuk pembagian jadi pangkatnya kita kurangkan terlebih dahulu jadi kita dapatkan hasilnya itu adalah X pangkat 3 kita kurangkan 1 hasilnya adalah 2 Y kuadrat kita pangkatkan dengan 5 kita bagi dengan X pangkat 4 Y pangkat 3 per X Y pangkat 4 nah sahabat ekselen nah disini kan X kuadrat Y kuadrat pangkat 5 jadi pangkatnya tinggal kita kalikan keluar ya disini ada pangkat 2 pangkat 5 tinggal dikalikan jadinya X pangkat 10 begitu juga dengan Y disini juga Y pangkat 10 kita bagi dengan X pangkat 4 Y pangkat 3 oke per X Y pangkat 4 oke saya pindah dulu sebelah sini ya nah sahabat ekselen ingat lagi konsep pembagian ya pembagian sebuah pecahan caranya itu adalah yang pertamanya tetap kan X pangkat 10 Y pangkat 10 baginya jadi kali gitu ya yang keduanya dibalikan jadi X Y pangkat 4 oke ini sebenarnya tadi bisa langsung kita maksudnya bisa langsung kita selesaikan ya tanpa biar maksudnya jalannya lebih singkat ya oke oke saya hapus dulu nah ini kan masih bisa kita kerjakan nah ini ya disini kan ada X pangkat 4 disini ada X nah karena dia dalam bentuk pembagian jadi dia akan menjadi 4 kurang 1 hasilnya adalah 3 jadi X pangkat 3 begitu juga dengan Y Y disini oke Y disini adalah 3 dan 4 jadi 3 kita kurangkan 4 dulu hasilnya adalah min min 1 oke hasilnya adalah min 1 maka kita dapatkan disini hasilnya itu adalah X pangkat 10 Y pangkat 10 dibagi ya tadi ya dibagi dengan oke kita bagi dengan X pangkat 3 Y pangkat min 1 nah karena ini sudah dalam bentuk pembagian ya pangkatnya tinggal kita kurangkan saja X pangkat 10 dibagi X pangkat 3 berarti 10 kurang 3 itu hasilnya adalah 7 dikalikan dengan Y Y disini pangkat 10 kita kurangkan dengan min 1 itu adalah Y pangkat 11 maka jawabannya adalah X pangkat 7 dikalikan dengan Y pangkat 11 nah supaya kalian lebih paham kalian harus banyak latihan soal nah nanti lihat lagi untuk apa pada video saya yang berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi soal-soal tentang menyederhanakan bentuk bilangan bulat oke